Pemirsa guna mengangkat potensi di daerah khususnya buah durian, pemerintah Kabupaten Wonogiri menggelar festival durian bertajuk jajan durian lokal, ngopi asli Wonogiri serta minum jamu ala kafe. Kegiatan bertempat di area Taman Tugu Pusaka Selogiri menampilkan berbagai stand produk pertanian dan perkebunan lokal serta berbagai kuliner khas Wonogiri. Pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Dinas Pertanian dan Pangan serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan menggelar kegiatan festival durian bertajuk jajan durian lokal, ngopi asli Wonogiri serta minum jamu ala kafe. Kegiatan berlangsung pada Jumat lalu bertempat di area Taman Tugu Pusaka Selogiri menampilkan berbagai stand produk-produk pertanian dan perkebunan lokal serta berbagai kuliner khas Wonogiri. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memberdayakan kearifan lokal serta mengangkat perekonomian masyarakat di daerah. Produk-produk pertanian dan perkebunan yang ditampilkan antara lain buah durian, semangka, labu madu, buah naga, alpukat, dan lainnya. Acara semakin meriah dengan adanya tampilan kesenian budaya asli Jawa yang disenika rawitan. Adanya gelar potensi seperti yang ada saat ini, harapan kami nanti segala sesuatu sumber daya alam yang ada di Wonogiri khususnya di jenis buah-buahan, durian, serta kopi, bahkan banyak lagi itu nanti akan muncul sehingga harapan kami nanti bisa dikenal di kalangan masyarakat luas. Bupati Wonogiri, Joko Sutopo menyampaikan, kegiatan ini merupakan upaya pemerintah dalam mengakselerasikan potensi-potensi yang ada di Kabupaten Wonogiri, terkhusus buah durian, mengingat sebagian wilayah Wonogiri menjadi sentral industri durian. Bupati menambahkan, festival ini akan menjadi agenda tahunan dan pemerintah akan terus berupaya mendorong semua pihak agar berkontribusi menjadikan Wonogiri lebih sukses. Dan pada akhirnya upaya yang lebih konkret adalah pemerintah akan mendorong semua pihak untuk berkontribusi dan pada akhirnya untuk merubah kondisi Wonogiri menjadi satu kondisi yang lebih sukses tentunya mengejar ketertinggalan dengan kabupaten-kabupaten lain dan salah satu upayanya adalah festival durian yang kami selenggarakan pada siang hari ini. Kontributor Wonogiri Jawa Tengah, Asik Marsudi melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!